Ketika Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Nabi Ya Rasulullah beritahukan pada saya Amal ibadah yang bisa memasukkan saya ke dalam sorga Dan bisa menjauhkan saya dari peneraka Apa kata beliau? Sungguh engkau telah menanyakan perkara yang sangat besar Namun itu menjadi mudah dan kecil dan ringan Bagi orang yang dimudahkan Allah Ta'ala Tentu perkara yang mendekatkan kita ke sorga tidak lain adalah perintah Dan yang menjauhkan dari neraka adalah juga larangan Yang kita tinggalkan Perintah yang kita lakukan Maka mendekatkan kita ke sorga Dan menjauhkan kita dari api neraka Tapi ingat Kita masuk sorga dengan amal atau dengan rahmat Dengan amal kita atau dengan rahmat Allah Ta'ala Maka jawab dengan rahmat Allah Ta'ala Betul Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf Ya Ayat berapa itu Itulah surga yang kami wariskan kepada kalian Dengan sebab amal kalian Tapi Nabi bersabda Tidak akan pernah bisa memasukkan seorang dari kalian Kedalam surga amal ibadahnya Wala'anta ya Rasulullah Ta'ala wala'ana Termasuk aku ya Rasulullah Iya termasuk aku Wala'ana Illa'an yatagam madaniya Allah Bifadrin wa rahmat Kecuali Allah memberikan rahmatnya kepada aku Nah Bagaimana hubungan antara ayat dan hadis ini Tentu tidak bertentangan Karena seseorang bisa beramal Solat Puasa Zakat Haji Umroh Dan lain sebagainya Itu semua tidak lepas dari rahmat Rahmat Allah Nah sehingga kita akui sebagai rahmat Allah Ta'ala Tidak perlu kita berjalan di atas muka bumi Dengan kesombongan Karena sombong itu juga bisa atau ujud Karena kebaikan yang dimiliki oleh seseorang Yang kebaikan itu bersifat ukrawi Akhirat Solat Zakat Puasa Haji dan sebagainya Ini para jam rahmat Allah Oleh sebab itu Mari kita senantiasa Memahami Apa yang menjadi ganda Allah Dari perintah Sehingga kita minta juga Pertolongan agar bisa menjalankan Begitu pula Mari kita Berusaha untuk memahami Apa yang menjadi larangan Allah Ta'ala Ya Sehingga kita bisa meninggalkan Larangan-larangan tersebut Perintah dalam bahasa Arab Al-Amru Perintah Dan perintah itu para jemaah Kalau Dengan cara Ala sabbilil ilizam Namanya wajib Kalau la ala sabbilil ilizam Atau ala sabbilil afdaliyah Maka namanya Mandub Atau sunnah Atau mustahab Tapi yang masukin di sini perintah Adalah yang mengandung Makna wajib Apa wajib itu Apa wajib itu Apa wajib itu Definisinya Sesuatu jika dilakukan Dengan Niat Karena Allah dapat pahala Dan jika ditinggalkan Maka dia berhak Untuk mendapatkan Dapatkan siksa Ini wajib Ini perintah Para jemaah Larangan Ada larangan Sifatnya haram Ada larangan Sifatnya makruh Ini maksud Larang di sini adalah Yang haram Tapi orang-orang dulu Para sahabat Itu tidak pernah berpikir Tidak pernah terlalu Terlalu merisaukan Apakah ini haram Atau makruh Apakah ini wajib Atau sunnah Selama itu memang Yang ditunjuk oleh Nabi Mereka berusaha Untuk melakukan Ya Kalau memang itu Merupakan larangan Berusaha untuk ditinggalkan Begitulah para jemaah Ya Seperti Sebagian ulama mengatakan Kalau orang dulu Kalau melihat Ini hukumnya sunnah Cara Menyikapnya begini Ini sunnah Ini sunnah Kalau sekarang Ini sunnah Sama kan Kalau dulu Ini sunnah Pegang betul Sayang gitu Kalau sekarang Ini sunnah Sama Ini sunnah Ini dan sunnah Tapi ini sunnah Kalau kita sekarang Ini sunnah Artinya tidak wajib Ya Ya betul Tidak berdosa Tapi Kita berusaha Untuk melakukannya Assalamualaikum Bersama Salisapa TV Selamat menikmati